Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'ad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 April 2021, hari ini merupakan hari ke-9 tahapan perkuliahan pendalaman materi yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru semuanya. Pada hari ke-9 ini, kegiatan perkuliahan semuanya dilakukan melalui LMS, asing kandas. Dan pada hari ke-9, seperti yang kita sepakati bersama kemarin, bahwasannya hari ke-9 ini tagihan atau tugas yang harus dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu Guru itu adalah materi ajar, materi ajar berbasis masalah sesuai dengan KB-KB yang telah dipilih dari 6 modul kompetensi profesional dari modul 1 sampai dengan modul 6. Jadi saya sangat berharap pada hari ke-9 ini, semua Bapak dan Ibu Guru sudah mengunggah atau sudah mengupload materi ajar berbasis masalah. Kenapa harus sudah mengupload pada hari ini? Dikarenakan besok itu Bapak dan Ibu Guru sudah masuk pada tahapan pendalaman materi untuk modul yang pedagogik. Jadi sebelum Bapak dan Ibu Guru tuntas mengikuti atau mengumpulkan semua tanyaan pada pertemuan ke-9 ini, maka besok tidak akan bisa ikut bergabung pada kegiatan pendalaman materi untuk modul kompetensi pedagogiknya. Oleh karena itu, saya sangat berharap semua Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan itu sudah mengupload atau sudah mengunggah materi ajar sesuai dengan keselakatan kita kemarin. Karena seperti yang Bapak dan Ibu Guru ketahui, kemarin kita sudah menyebabkan di bersama bahwasannya pendalaman materi, perpuliah pendalaman materi hari ke-8 dan ke-9 itu tagihannya ada dua. Yang pertama, itu penyusunan materi ajar berbasis masalah. Kemudian selanjutnya, itu adalah mengupload atau mengunggah materi ajar yang sudah selesai setara satu kegiatan belajar atau satu KB dari semua KB yang sudah dipilih oleh masing-masing Bapak dan Ibu Guru. Kemarin kita juga sudah menyepakati bersama ada 24 KB yang telah diakomodir semuanya dan saya berharap semuanya memang sudah selesai mengerjakan materi ajar-materi ajar yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu Guru. Oke, untuk memastikan, saya akan melakukan share screen Bapak-Ibu sehingga nantinya akan kelihatan, akan ketahuan berapa saja yang sudah mengupload atau mengunggah materi ajar-nya dan berapa mahasiswa atau mahasiswi yang belum mengupload materi ajar-nya. Oke Oke, saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan sudah bisa disaksikan oleh Bapak dan Ibu Guru semuanya. Di sini, pada penyusunan materi ajar untuk mendalaman materi hari ke-8 dan ke-9 itu masing-masing Bapak dan Ibu Guru sudah melalui tahapan-tahapan ini. Jadi penyusunan materi ajar, kemudian bunggah materi ajar, kemudian selanjutnya, di sini refleksi penyusunan materi ajar. Jadi mari kita lihat untuk materi ajar yang telah diunggah oleh Bapak, Ibu Guru beserta pelatihan. Oke, pada poin 2, titip B, titip 3 untuk unggah materi ajar, di sini jumlah partisipan, jumlah mahasiswa-mahasiswi PPG itu ada 35, kemudian yang sudah mengumpulkan itu ada 20 mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan penilaian, berarti di sini ada 20 mahasiswa-mahasiswi juga. Ini berarti ada 15 orang yang belum mengunggah materi ajar. Jadi saya sangat berharap setelah Bapak dan Ibu Guru menonton video ini, menyaksikan video ini, kemudian segera menuntaskan, segera untuk meng-upload materi ajar berbasis masalah yang harus sudah tuntas pada hari ini. Ini untuk yang unggah materi ajar, kemudian selanjutnya, selanjutnya di sini pada tahapan yang ini, oke, kita lihat, oke, untuk yang tahapan ini juga sama, jadi jumlah besertanya ada 30, 35, kemudian yang sudah dikumpulkan 20, dan yang belum ada 20, ada 10, ada 15. Jadi sekali lagi saya minta tolong dengan sangat kepada Bapak dan Ibu Guru untuk segera bisa mengunggah atau meng-upload materi ajar berbasis masalah, sehingga Bapak dan Ibu Guru semua dapat mengikuti kegiatan perkuliahan besok untuk pendalaman materi pada modul pedagogik. Oke, saya kira itu untuk info terkait dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswi yang sudah mengumpulkan, kemudian yang belum, jadi saya berharap setelah ini nanti insya Allah akan saya share video ini ke Ketua Kelas, ke Pak Arwi Chatsono, kemudian akan saya minta untuk menyegerakan, untuk segera waro-waro di grup PPG Daljab, khususnya untuk pendidikan Bahasa Inggris, bagi Bapak dan Ibu Guru yang belum mengumpulkan. Oke, selain itu, kemudian kemarin juga ada laporan yang masuk terkait dengan pertanyaan pada tes sumatif modul 4 dan pada tes sumatif modul 6, kalau tidak salah. Dan Alhamdulillah kemarin itu dari tim dosen, kami sudah perbaiki semua, dan insya Allah nanti akan ada kebijakan, ditunggu nanti mungkin akan ada arahan dari admin LMS, nantinya akan mengarahkan Bapak Ibu untuk mengikuti tahapan terkait dengan tes sumatif yang banyak yang ngawur, banyak yang tidak sesuai, pertanyaan dan jawabannya kemarin. Oke, selanjutnya, selain yang saya sampaikan tadi, mengecek tugas matri ajar, kemudian tes sumatif, saya juga ingin menginfokan kepada Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa mahasiswi PPG dalam jabatan, pada pertemuan ke-10 besok. Oke, untuk pertemuan ke-10 besok, itu Bapak dan Ibu Guru akan dibimbing oleh Prof. Dr. Agus Suradika M.T.R. Beliau adalah salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan beliau nanti akan membimbing Bapak Ibu untuk pembelajaran modul pedagogi. Dan untuk pembelajarannya itu ada sinkranes, pukul 8 sampai pukul 10.30, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan asinkranes. Kemudian apasajakah yang akan dilakukan pada pendalaman materi modul pedagogi, jadi nanti akan ada review, klarifikasi, konfirmasi atas hasil belajar mandiri modul pedagogi, identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik, kemudian ada identifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik, dan selanjutnya melakukan refleksi. Jadi itu merupakan kegiatan yang akan dilakukan, yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan, besok pada hari ke-10, perkuliahan pendalaman materi untuk PPG dalam jabatan, angkatan pertama pada program studi pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Inggris Pendidikan, Universitas Mawadiyah, Jakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada rangkuman hari ke-9 ini, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru untuk pertemuan ke-10 besok. Terakhir, saya terus berharap, semoga Bapak dan Ibu Guru semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam mengikuti setiap tahapan, dalam menuntaskan semua tagihan-tagihan yang ada pada pendidikan profesi guru ini. Sehingga nantinya ketika tahapan pendalaman materi sudah selesai, maka pada perkulihan selanjutnya, pengembangan perangkat pembelajaran, itu Bapak dan Ibu Guru juga dapat mengikutinya secara tuntas. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kemudian saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.